Intro Tak ada lagi zona hijau, ini 7 kasus pertama di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Jumlah warga Sumatera Barat atau Sumbar yang terkonfirmasi positif Corona atau COVID-19 bertambah sebanyak 27 orang pada Rabu 27 Mei 2020 sampai pukul 8.00 WIB. Dari penambahan tersebut, 7 orang dari Kabupaten Sijunjung yang menemukan kasus pertamanya. Dengan penambahan ini, total kasus positif di Sumbar jadi 537 orang. Jumlah ini termasuk mereka yang sudah sembuh. Jurubicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sumbar, Jasman Rizal mengatakan, jumlah kasus positif itu merupakan laporan dari Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran dan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah 2 Bukit Tinggi. Hari ini sampai pukul 8.00 WIB dari 516 sampel yang diterima dan diperiksa, terkonfirmasi teman warga Sumbar positif terinfeksi COVID-19 sebanyak 27 orang lagi, katanya. Sedangkan yang sembuh terkonfirmasi bertambah sebanyak 23 orang. Kemudian untuk yang meninggal dunia sampai pukul 8.00 WIB hari ini belum ada terkonfirmasi. Total sampai hari ini warga Sumbar yang telah terinfeksi adalah 537 orang, sembuh 231 orang, dan meninggal dunia 24 orang. Dari 27 tambahan positif hari ini, 7 orang diantaranya adalah warga Kabupaten Sijunjung. Sebelumnya Kabupaten Sijunjung selama ini masih bersih dari pamparan infeksi COVID-19. Dengan adanya temuan di sana, maka hari ini memiliki catatan baru bahwa adanya 7 orang warganya positif terinfeksi COVID-19. Artinya tidak ada lagi Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang terbebas dari pamparan infeksi COVID-19, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!